DONGENG BAHASA INDONESIA MUSANG EMAS Suatu ketika, ketika dunia masih muda, orang akan mengumpulkan makanan baik dengan berburu, memancing, atau mengumpulkan buah-buahan dari pohon dan juga semak-semak. Mereka tidak pernah menanam tanaman mereka sendiri karena tanah terlalu sulit untuk diolah, dan juga mereka percaya bahwa apa yang disediakan bumi sudah cukup. Jadi, ketika musim dingin tiba, orang-orang miskin akan sangat kelaparan. Para peri negeri ini melihat dan merasa sangat sedih. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Kita harus melakukan sesuatu untuk orang miskin atau mereka akan menderita setiap musim dingin. Mengapa mereka tidak bisa menanam buah sendiri? Itu sangat merepotkan. Apa kau mengeluh? Aku menanam tiga pohon mangga hanya karena satu anak ingin makan begitu banyak. Bagaimana kalau kita menemukan cara untuk mengajari mereka cara memanen tanaman sendiri? Ide yang bagus. Baik, kita akan menemukan cara untuk melakukan itu. Suatu hari, itu adalah ulang tahun salah satu peri, ulang tahun Sunflower. Dia telah berusia 16 tahun dan semua peri di negeri itu seharusnya merayakannya. Aku akan memberikannya gaun biru yang indah. Aku membuatnya begitu, tentu saja itu akan terlihat luar biasa padanya. Ya, aku akan memberikannya mahkota dari bunga yang paling indah. Ketika dia melihat dirinya dicermin, dia akan selalu mengingatku. Kau terlalu mencintai dirimu sendiri. Bagaimana denganmu, Robin? Hadiah apa yang akan kau berikan padanya? Robin adalah peri semua burung dan binatang kerajaan. Dia melihat hadiah yang dimiliki orang lain dan merasa sedikit sedih. Ya, aku belum mendapatkan apa-apa. Tapi aku akan memberinya sesuatu yang sama cantiknya. Malam itu, dia duduk bersama temannya, Ellie si peri kecil. Dia memberitahu Ellie segala sesuatu tentang hadiah-hadiah indah yang dibawa oleh dua peri lainnya. Nah, apa yang ingin kau berikan padanya? Aku ingin memberikannya sesuatu yang akan sangat melindunginya dan tetap di sisinya. Oh! Robin tiba-tiba menggerakkan tangannya dan menciptakan musang dari sihirnya itu. Oh! Musang! Tunggu, mari kita membuatnya lebih cantik. Ellie menggunakan semua kekuatannya dan mengubah warna musang menjadi emas. Musang itu bersinar dan berkilau dan sihir Ellie telah membuat musang semakin kuat. Robin pergi ke pesta dan memberikan musang emas kepada Sunflower. Semuanya sangat terkejut melihat makhluk luar biasa itu. Wow! Aku belum pernah melihat musang yang begitu cantik sebelumnya. Itu karena sesuatu yang sangat spesial dan itu untuk Sunflower. Itu akan menjadi peliharaannya dan akan tumbuh di sisinya. Sunflower menamai musang itu Gulin, yang berarti emas. Gulin sangat kuat dan cepat. Dia bisa berlari bermil-mil tanpa merasa lelah dan bisa menggali jauh ke dalam tanah dengan cakar kecilnya. Halo, Sunflower. Kau sedang menikmati harimu? Oh, halo Tuan. Ini sangat hangat, sehingga aku harus berada di luar. Apakah ada sesuatu yang salah? Kau sepertinya terlihat khawatir. Oh, tidak ada. Hanya manusia. Manusia? Benarkah? Oh, beritahu aku. Aku bisa bantu. Hahaha, ya. Bantu aku jika kau bisa. Jadi dia menceritakan semuanya. Setelah itu, Sunflower berpikir sebentar. Bagaimana kalau kita mengirim Gulin untuk mengajar orang-orang? Dia akan bisa menggali dan juga mengolah tanah yang keras dan membuatnya lebih mudah bagi orang-orang untuk menanam tanaman. Gulin? Iya. Itu akan menjadi ide yang bagus. Tapi sayangku, bukankah kau akan sangat merindukannya? Oh, tentu saja. Tapi dia kan hanya akan pergi pada hari itu. Menjelang sore, dia akan pulang. Jadi tidak apa-apa. Iya kan, Gulin? Hahaha, baik-baik. Kita akan mengirimkannya ke orang-orang besok. Maka keesokan harinya, Gulin berjalan dengan gembira dan penuh rasa ingin tahu ke arah orang-orang. Semua orang menatapnya karena mereka belum pernah melihat binatang yang begitu cantik sebelumnya. Makhluk apa itu? Aku tidak tahu. Tapi ini sangat indah. Gulin berkeliling dengan gembira dan tiba-tiba mulai menggali tanah. Apa yang sedang dilakukan oleh binatang konyol itu? Apakah binatang itu sudah gila? Tidak tahu. Tapi aku ingin tahu sedang apa dia. Gulin menggali dengan sangat cepat dan penuh semangat. Tanah mulai terbang di udara dan beberapa mengenai ke orang-orang. Segera, musang yang kuat itu telah menggali sebidang tanah yang luas. Dan ketika sudah sore, Gulin mendongak dan segera pergi. Apa? Dia meninggalkan tanah begitu saja? Ya, itu memosankan. Dan dia juga membuat kita menjadi kotor. Iya, aku tahu. Ketika malam tiba, semua orang berbalik untuk pergi. Besokan harinya, orang-orang keluar dari rumah mereka dan melihat Gulin berjalan-jalan di tanah yang telah digali. Di sekelilingnya ada banyak burung kecil. Lihat, dia kembali dan dia bermain dengan burung-burung. Ada apa lagi sekarang ini? Dan apa yang dibawa oleh burung-burung itu ke sini? Lihat, mereka menjatuhkannya di tanah. Oh, lucu sekali. Makhluk itu menginjak-injak semua kotoran di atasnya. Gulin sudah mendapatkan burung-burung untuk mengumpulkan semua benih untuknya dan sekarang menanamnya di tanah. Salah satu burung menjatuhkan benih di dekat wanita. Ini adalah benih. Kita bisa memanggang dan memakan ini. Burung-burung konyol ini telah merusak makanan kita. Kita tidak bisa melakukan apapun. Biarkan burung melakukan apa yang mereka inginkan. Kita punya banyak benih untuk dimakan. Saat itu hujan mulai turun. Burung-burung terbang dan Gulin menghilang juga. Orang-orang segera masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa hari, dua wanita pulang dari mengumpulkan beberapa buah-buahan. Oh, aku benci hujan. Iya, kau benar. Terutama setelah makhluk konyol itu menggali tanah, itu menjadi lebih berlendir dan juga lengket. Aku tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Oh, lihatlah di sana itu. Itu ada tanaman persik kecil. Hah? Kau benar? Itu juga. Itu adalah tempat yang sama dengan burung yang menjatuhkan benih. Oh, sudah mulai hujan lagi. Oh, ayo kita pergi. Mereka berlari kembali ke rumah mereka dan meninggalkan tanaman kecil untuk tumbuh. Selama berhari-hari, ada banyak pohon persik yang penuh dengan buah persik yang manis dan juga matang. Wow, apakah musang melakukan itu? Sepertinya begitu. Tuh, jadi kau bisa menanam pohon dari biji kecil ini? Kelihatannya menarik. Hei, kau ingin mencoba? Orang-orang begitu terpesona sehingga mereka mulai menumbuhkan lebih banyak pohon dan tanaman di tanah yang digarap. Tentu saja, beberapa dari benih itu membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh sementara yang lain tidak tumbuh sama sekali. Tetapi orang-orang sabar dan segera belajar apa yang harus dilakukan. Kita memiliki lebih banyak buah. Kita memiliki banyak sayuran. Untung kita tahu bagaimana menanam lebih banyak tanaman. Syukurlah hewan itu telah merawat tanah kita. Aku tidak ingin melakukannya. Ya, tapi aku tidak suka gagasan tentang sesuatu yang kecil itu lebih baik daripada kita. Maksudku, tidakkah kita bisa menggalinya juga? Tidak dengan tangan kita, tidak. Mungkin jika kita menggunakan batu atau tongkat tajam, maka iya, seekor hewan tidak bisa lebih baik dari kita. Betul sekali. Musang itu memang kuat, tapi tidak bisa memasak atau membersihkan rumah seperti kita. Kita ini pintar. Kalau dia bisa menggali, kita juga pasti bisa. Jadi orang-orang mulai menggali dan mengolah tanah. Mereka merasa itu tidak mudah dan mulai membuat alat untuk membantu mereka menggarap tanah. Ini benar-benar sulit. Au, bungkung-ungkung. Jangan berhenti. Ingat, kita bisa melakukannya. Kita bisa. Tapi ketika mereka mulai menggarap tanah, orang-orang segera menjadi lebih kuat dan pekerjaan menjadi lebih mudah bagi mereka. Segera Musang dan orang-orang di tanah itu bekerja berdampingan. Hei, Digi. Bisakah kau berikan kepak itu? Hei, terima kasih. Satu benih di sini, satu benih di sini. Oh, kau mengejutkan aku sedikit, Digi. Digi? Apa itu Digi? Karena dia banyak menggali, kita memanggilnya Digi. Dan ketika orang-orang mulai menggarap tanah dan menanam lebih banyak tanaman mereka sendiri, Gulin semakin jarang mengunjungi manusia. Dan segera dia berhenti untuk datang ke sana. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang mengenalnya menjadi tua dan dia mulai terlupakan. Eh, Mama, ini sangat sulit. Aku ingin bermain. Itu sulit bagi kami juga. Tapi ada hewan aneh dan cantik yang datang untuk membantukan. Hewan aneh? Oh iya, aku sudah lupa sebut tentang itu. Siapa namanya ya, Digi? Digi. Itu dia. Digi adalah binatang cantik yang menggali bersama kami semua dan mengajari kami cara menanam. Hewan mengajarkan kalian untuk menanam tanaman? Itu terlalu aneh kan? Dan kemana perginya binatang itu? Hmm, aku tidak tahu. Hilang begitu saja. Aku tidak percaya. Ya, kalau dipikir-pikir, itu memang benar-benar seperti sihir. Kau tidak harus mempercayainya. Hahaha, seekor binatang mengajari kita menanam tanaman? Itu terlalu lucu. Aku harus memberitahu teman-temanku tentang hal ini. Dengan cara ini, Gulin segera menjadi kisah yang diceritakan di seluruh dunia dan anak-anak menyukainya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!